Polda Lampung menggerebek sebuah rumah terduga teroris di kawasan pesawahan Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung pada minggu malam. Ya, selain mengamankan terduga teroris beserta anggota keluarganya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa barang dan juga benda yang diduga sebagai bahan peledak. Tim gabungan Polda Lampung dan Polresta, Bandar Lampung, Minggu Malam menggerebek sebuah rumah yang terletak di Jalan Ikan Sepat, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung. Dari rumah terduga teroris yang dilakukan penggerebekan itu, polisi mengamankan terduga teroris berinisial MS beserta anak dan istrinya, yaitu MH dan juga AA. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita pula barang dan juga benda yang diduga merupakan bahan perakit bom berupa bubuk bahan peledak dan detonator, puluhan ponsel, serta sejumlah buku. Wakapolda Lampung, Kombespol Angesta Romano Yoyol mengatakan pihaknya belum bisa memastikan MS masuk dalam kelompok jaringan siapa karena masih terus didalami pihak kepolisian. Sementara masih ada kita amankan sebanyak empat orang, tapi masih dalam pemeriksaan. Siapa itu Pak yang ditangkap itu Pak? Diamankan itu Pak? MS dengan MH dan AA. Saya tanya Pak dengan peristiwa tadi, Pak. Ya, pemilih rumah. Yang meledaknya apa, Pak? Ya sementara masih didalami.